Intro Yom Obruso Show, welcome to my show Halo teman-teman, kembali lagi sama Goro Show Mungkin sebelumnya kalian udah sempet liat kalo ada perubahan loadout Yang gue sampein juga di video minor series Gue, eh bukan loadout, layout Ya layout, tampilan ya Tampilan tombol-tombolnya Gue ada menggunakan tombol ADS di jempol gue Jadi emang sebelumnya kayak gue ngerasa rip-aim banget Nembak kok, peluru pertamanya tuh miss terus Gue ngerasa kayak, ada apa ya Akhirnya gue nemu, itu adalah masalahnya saat gue udah pas nih Crosshair gue udah pas di musuh Tapi pas gue pencet paket lonjuk kiri gue HP gue agak bergoyang, dan akhirnya gue miss Itulah yang terjadi sama gue beberapa hari ini Padahal sebelum-sebelumnya gak ada masalah gitu Cuma emang sering terjadi kayak gitu, gue sering terjadi Biasanya yang gue lakuin adalah gue nurunin giroskopnya Cuma gue udah cobain tadi gue turunin sampe ke 40 Giroskop gue itu sama sekali gak ngerubah Gak ngerubah aim gue, tetep aja begitu gitu Kayak pas gue pencet goyang, pas gue pencet goyang Akhirnya gue ngeliat beberapa lot temen-temen Yang gue liat juga kan, mereka menggunakan tombol ADS di jempol Dan gue cobain pertama, gue cobain di rank Ya gue cobain pertama kali di rank Enak, cuma emang belum kebiasa gitu kan Kendalanya adalah yang pertama buat tombol di jempol ini Kendalanya dulu ya, minusnya Sering kepencet, waktu gue lagi nengok-nengok Sering kepencet Lalu yang kedua Gue tombol reload di jempol juga Suka lagi reload Kepencet nembak lagi Jadi gagal reloadnya Itu yang sering terjadi sama gue Mungkin yang selanjutnya Paling Apa ya Kayaknya gak ada deh Dua itu doang menurut gue kendalanya Nah untuk plusnya Atau untuk kelebihannya Tombol di jempol ini Yang pasti pertama Kalau lo pake giroskop Lo neken pake jempol Itu gak akan membuat HP lo goyang Terlalu banyak Goyangannya dikit banget lah Bahkan hampir gak goyang Kalau neken pake jempol Tombol nembak Beda dengan telunjuk Yang mungkin lo harus gerakin Tangan lo dari posisi Posisi di belakang HP Atau di atas HP Ke layar HP lo Kecuali lo bisa ngambang Tangan lo, telunjuk kiri lo bisa ngambang Di atas layar handphone lo Gue gak bisa Dan tuh pegel banget Akhirnya solusi yang gue dapetin adalah Gue ngubah tombol ADS Gue ke jempol Tapi tetep tombol ifire ada di Atas Fungsinya apa sih Tombol ifire nya gue tau di atas Gue masih butuh Buat nembak jarak jauh Dan kalau buat jarak jauh Kan gue pasti nge-scope dulu nih Nge-scope dulu Itu lebih enak pake telunjuk kiri Yang jelas lo bisa steady in dulu Baru neken pake telunjuk kiri Itu lebih enak dibandingkan pake jempol Kalau jarak jauh Kalau jarak deket dan jarak menengah Gue ngerasa lebih enak menggunakan Tombol ADS di jempol Dan ini gue coba di middle-middle range Jarak deket Gue bisa Bisa gampang lah temen-temen Bisa gampang nembaknya Posisinya pas gitu kan Karena gak terlalu goyang Karena giroskop gue Giroskop gue sekarang itu di 120 Untuk yang standar Yang ADS nya 70 Kalau untuk sensitivity yang lain sama Gue gak berubah Yang lain tuh gue gak berubah sama sekali Sampai sekarang Yang gue berubah-rubahin tuh selalu giroskopnya Cuma kali ini mungkin gue pelan-pelan mau gue naikin Naikin-naikin giroskopnya mungkin sampai ke 180 Kalau yang ADS nya gue rasa udah cukup sih ADS nya mungkin yang standarnya aja Buat nengok-nengoknya supaya lebih enak Mungkin setelahnya ya Setelahnya itu ada juga kekurangannya nih Dari layout gue Bukan dari tombol ifire nya ya Kekurangan layout gue sekarang Karena gue cuma ngubah tombol ADS Gue masih agak susah buat Drop shot susah Drop shot susah gue Karena begitu gue neken jempol Itu respon gue agak lama Untuk neken jongkok Atau nge-prone Mungkin solusinya gue akan pasang tombol prone sendiri Tombol prone tambahan Yang pertama solusinya itu Atau yang kedua mungkin gue akan pindahin tombol jongkoknya Tombol duck Atau tombol crouch nya gue pindahin Mungkin ke telunjuk kiri Atau mungkin ke jempol juga Cuma kalau ke jempol Jempol gue udah penuh banget sih Dan gak bisa drop shot Gue nembaknya gimana Mungkin agak gue geser sih Agak gue ganti-ganti Cuma untuk jump shot Gue gak ada masalah sih Untuk jump shot Dan kalau menurut gue Untuk season ini Kalian lebih baik pelajarin jump shot Karena Kalian akan sering membutuhkan loncat Saat berhadapan dengan gravity spikes Dan yang kedua Lu bisa dengan mudah Ngebunuh orang yang nge-prone Kalau lu lompat-lompat Karena prone itu Begitu musuhnya drop shot ya Drop shot Dia akan susah untuk nengok ke atas Dan itu akan memudahkan Para orang yang bisa melakukan jump shot Atau strafing Buat nengok ke bawah Nengok ke bawah lebih gampang Daripada lu mesti nengok ke atas Saat kondisi lu lagi nge-prone Gitu Nah teman-teman Ini layout gue Mungkin ntar di akhir video Gue tampilin layoutnya Buat yang mau ngikutin layoutnya Bisa langsung Ngeliat di Akhir video Dan juga mungkin Yang penasaran sama Loadout gue Juga ntar gue taruh di akhir video Loadout untuk perk Untuk Tapi jangan diliat bomnya Ini gue Belum gue setting ya Bom sama Tropinya Belum gue ganti Gitu Gitu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di akhir video